Niken Anjani berhasil menjaga eksistensinya sebagai artis Indonesia, lewat komitmennya untuk terus berkarya di dunia akting baik lewat sinetron ataupun film layar lebar. Di balik kesuksesannya di panggung hiburan, Niken Anjani berbagi cerita kalau dirinya punya sebuah fakta mengejutkan tentang dirinya, yang tak banyak diketahui publik. Kata Niken Anjani ketika ditemui di 21 Episentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Februari 2024, malam. Terus makan, kalau gak keregi gitu sih. Mas sama aku suka banget sama sabun batang. Gatau kenapa, suka. Tapi biasanya ada alasan sendiri gitu, mas aku gak tau bikinnya. Gatau ya mungkin karena waktu dulu kecil waktu itu baik, kan gak ada sebuah cahit kali ya. Tapi gak tau sampai sekarang tuh kayak obsesinya tuh kalau lagi liburan atau ke toko-toko skincare atau apa, kalau ada soapbar-nya tuh kayak aku, jadi kayak koleksi gitu. Dan aku suka banget dengan soapbar. Artinya hingga usia sekarang juga koleksi sabun batang itu? Iya, malah kalau ada yang aku pakai juga, cuma kadang-kadang saking lucunya gak ada yang aku pakai. Ah sayang, lucu banget. Gatau kenapa sih, saya juga bingung, mas. Nah itu mulai mengkoleksi sejak kapan kan? Dari dulu, dari dulu dia emang kalau belanja, dari kecil kalau pokoknya maunya sabun batang-sabun batang, sampai akhirnya mungkin udah besar, udah punya uang sendiri, kan udah koleksi ini, semacam-macam kan. Tapi yang aneh ya itu sabun batang sih. Kenapa juga ya? Tapi sekarang udah gratis karena tuh akuan, mbak. Sampai akhirnya aku kasih-kasih, karena kan pada akhirnya bisa expire juga kan. Jadi kayak, karena dibeli, karena gak kepake juga maksudnya gak bisa mampu ya, oh bagi-bagi kayak yang lain. Terjauh, mungkin belinya dimana gak? Ya tergantung liburan aku yang terjauh ya. Luar negeri ada, bahkan di daerah pun. Aku suka ada brand-brand sabun batang yang ternyata di Jakarta gak ada gitu. Di Indonesia bagian timur, macem-macem lucu lucu lucu. Jadi aku suka beli, tapi yang pasti itu juga mungkin salah satu cara untuk menjadi lebih ramah lingkungan. Apalagi kalau pake sabun batang yang packaging-nya kertas. Iya dong. Tapi sebenarnya sebelum ada ini pun, aku kan udah suka dengan sabun batang. Ditambah dengan, oh ini bagus nih untuk lingkungan. Aku lebih, oh yaudah lebih belinya, lebih banyak lagi. Tapi apa namanya, ada rent harganya gak sih? Gak bikin kalau lagi koleksi semua itu kan jadi koleksi ya. Iya. Itu bikinnya sih kalau mbak. Ya, oh ini terlalu maafin ya. Iya, selama harganya masih make sense sih. Selama harganya masih make sense sih aku oke. Tapi kalau udah yang aneh-aneh ya, kayak ngapain juga ya beli sabun batang. Karena pernah ada satu termahal, karena baunya enak banget akhirnya aku beli. Aku gak mau ngasih tau harganya berapa. Tapi kayak, ah yaudah terus mau dipake sayang. Ngapain malah-malah? Cuma yaudah akhirnya buat dicium-cium. Karena baunya enak banget. Berapa tuh karanya? Gak boleh tau rahasia. Enggak, gak rahasia. Mas, udah mau mulai nih. Boleh ya. Terima kasih, maaf ya mas. Jangan bisa kasih tau itu. Jangan lupa subscribe ya.